Intro Kembali lagi di Hitam Putih Saya minta Najwa tadi untuk bertanggung jawab di acaranya dia sendiri Kenapa diundangnya kesini bukan ke acara Najwa Mungkin langsung abis ini mas Ya betul Kan sama harinya Nah bintang tempat selanjutnya ini sama perempuan juga Dia merupakan siswi SMK Yang menjahit untuk membantu biaya sekolahnya Dan satu daster dia jual seharga 850 rupiah Berapa? 850 rupiah 850 ribu Rupiah? Rupiah? 850 rupiah? 850 rupiah Nggak nyampe seribu Nggak nyampe seribu Ini kayaknya jasanya deh Jasanya? Kayaknya jasanya untuk menjahit ya Bukan dasternya kan? Jasanya untuk menjahit Jasanya 850 rupiah Iya Daripada kita bingung mendingan langsung aja kita lihat ini dia videonya Menjahit merupakan keahlian yang cukup berguna untuk kehidupan sehari-hari Dan untuk Siti Nur Amanah Menjahit merupakan jalan mengumpulkan uang untuk biaya keperluan sekolahnya Terpisah dengan orang tuanya yang mengadu nasib di kota lain di usia 15 tahun Siti harus mandiri dan merawat kedua adiknya yang masih duduk di bangku kelas 7 Madrasa Sadawiah dan Taman Kanak-Kanak Kenapa ya siapa? Siti Nur Amanah Kita udang Siti Nur Amanah Siti Apa kabar sayang Siti ini? Apa kabar? Assalamualaikum Silahkan Silahkan Siti duduk Jadi tadi Kita klirkan dulu nih mas 850 rupiah itu biaya buatnya? Ya Jasa Bisa 5 sampai 8 potong Bisa 5 sampai 8 potong Ya kalau libur Libur itu belasan biasanya Belasan? Ya Kamu umur berapa? 15 tahun 15 tahun? Berarti kalau kamu ngerjain itu berarti libur sekolah gak main-main dong? Iya Kerja? Harus menjahit itu ya Libur sekolah kerja buat jahit duster? Oh wow Terus uangnya dikemanain? Ya sebagian kan buat keperluan sekolah juga Sebagian ditabung gitu Keperluan sekolah sebagian ditabung Memang bisa dapet berapa kalau sebulan? Gak tau soalnya itu dicatat belum gitu Dicatat? Belum dijumlahin Belum kamu jumlah? Oh belum dicatat jumlahnya berapa? Iya Udah berapa lama? Kurang lebih 2 bulanan 2 bulanan? Ruangnya belum diambil? Kan ditabung Sebagian juga diambil Oh jadi ditabung dulu Terus sebagian diambil Masih diorang ya gitu Maksudnya uang sekarang Oke buat apa? Jadi itu uang tadi buat bantu sekolah Iya Buat bantu sekolah Oke Tapi kamu kenapa akhirnya bisa kerja disitu Gimana ceritanya tuh? Jadi gini awalnya Waktu itu kan ada mesin jahit di rumahnya ustaz saya Terus saya itu kayak mau ada keinginan buat jahit lah Inspirasi buat jahit Buat nambah-nambah uang sekolah Ya saya curhat-curhat sama istri dari ustaz saya Saya bilang Bu Kalau misalnya saya mau jahit boleh gak? Tapi nanti belajarnya gimana? Kan saya bisa masih bagi waktu Jam berapa? Nanti kan jam 3 kan bisa bangun gitu Belajar dulu sebelum beres-beres gitu Oh game phone Tapi ini bukan kerja sama ustaz ya? Beda? Bukan kerja Belajarnya sama istrinya ustaz? Iya Oh oke Jadi ini dilakukan tiap hari? Iya setiap hari Tiap hari Sekarang sekolah? Sekolah Di? Di SMK Negeri 1 Keligul Kelas? Kelas 10 Kelas 10 itu? Kelas 1 Satu SMK Satu SMK Di rumah ada keluarga siapa aja? Kakek sama adik dua Kakek sama adik dua Ayah, ibu? Ayah di Jepara Ibu di Bogor Terus kenapa kamu harus nyari uang sendiri? Ya kan buat tambah-tambah kan kadang kan yang uang dari ibu sama bapakan kadang kan gak mencukupi gitu Kadang gak mencukupi Itu untuk rumah gitu ya? Untuk makan dan sebagainya, kalau ini uang untuk ditabung Iya Untuk sekolah Cita-citanya jadi apa sih? Guru Jadi guru Oke Tapi sering ketemu orang tua atau orang tua kerja di sana pulangnya lama? Ya kadang pulang kalau pas sehari-hari dipanen atau pas tandur gitu-gitu Pas ya Oke jadi kalau sehari-hari sama kakek? Iya Sama kakek, oke Tadi ustaznya ada di sini? Pak ustaznya ada? Oh itu Oh ada di sana Oh ada di situ Oke Siapa orang yang mungkin dikagumi? Mungkin Pak ustaz atau keluarga orang tua atau siapa? Ibu Ma'e Ma'e? Panggilnya Ma'e Kenapa? Ya karena kan Ma'e kan yang gimana ya? Yang lebih berjuang Berjuang buat kamu Ya Emang gak ketemu sama ibu udah lama? Kadang kalau pulang itu ketemu Kadang kalau pulang? Ya Berarti udah gak ketemu berapa lama? Baru seminggu yang lalu itu baru ke Bogor Minggu lalu baru ke Bogor Ibu kerja jadi apa? Jualan bubur Jualan bubur di? Di Bogor Di Bogor? Iya Oh oke Nah kalau pulang tuh sebulan sekali Seminggu sekali Gak pasti Itu kan kadang kan kalau ada panel atau ada timur gitu Atau ada acara di rumah gitu Kalau kangen gimana dong? Kangen Telepon atau? Kalau sekarang sih bisa teleponan Kalau dulu itu ya di Bendem aja Tapi ibu tau gak kamu sekarang kerja aja itu? Iya tau kan sebelumnya kan izin dulu Izin dulu sama ibu Kamu kerja begini Gak ganggu pelajaran kamu? Alhamdulillah gak Enggak Iya Kan nanti bisa bagi waktu gitu Kalau misalnya Lagi istirahan jahit Lagi capek jahit Besen jahit Itu kan bisa Apa Iya iya Ibu tau gak kamu Kamu dipanggil ke hitam putih Kasih tau ibu gak? Iya izin dulu kan sebelumnya Ngomong dulu sama ibu Dipanggil ke sini Terus ibu bilang apa? Ya gak apa-apa Asalkan hati-hati Nonton gak ibu? Gak tau Sayang banget ya Cinta banget sama ibu Gak bilang suruh nonton? Iya Belum bilang Kok gak bilang? Kamu lagi masuk TV Kok gak bilang? Nonton gitu kan harusnya bilang Gak ada TV kan di kontrakan Oh di kontrakan gak ada TV Tapi ibu pasti bangga banget sama kamu ya Atau 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 ini luar biasa lho bu, tadi saya tanya sosok yang paling dibanggain siapa? bukan orang lain, bukan artis, bukan apa tapi ibunya sendiri Ma'eh, ibu nih tadi kenapa bangga sama ibu? karena? karena Ma'eh itu sosok ibu yang pekerja keras banget, rela ke luar kota, iya kan lebih jauh daripada Jebarat dulu inget pas TK, TK itu kan sebelumnya kan TK nya di Bogor, biayanya kan lumayan banyak emak itu rela banget, keliling, gendong tengok, bawa segala macem di plastik, di gini-gini, kering, pengen gitu ibu tuh ya jualan itu ya? iya tapi ibu Ngadmi tau kalau anaknya sekarang jahit tau? ijin katanya ijin ijin jadi ibu memang kerjanya di Bogor? iya jualan jualan? bubur sung-sung bubur sama suami? enggak sendiri oh bubur sung-sung, kalau ayah di? Cepara oh tempat beda lagi kerja juga iya tempat beda menarik sekali ini kalau ibu ngeliat Siti, anaknya seperti apa sih bu? anaknya itu pekerja keras, anaknya rajin dari ibunya kayaknya ya? iya bangga terus terang aja, mandiri anaknya mandiri? iya bangga terus gimana rasanya kamu, gimana rasanya kamu diundang ke hitam putih? gimana ya? kayak gak nyangka aja gitu kok bisa masuk? bisa kayak, bisa masuk gitu kayak mimpi tapi tau gak kamu kenapa diundang kesini? tau gak kenapa? katanya sih viral terus? ya, ya udah ketajah viralnya kenapa? karena jahit mungkin karena jahit? iya maksud karena jahit jadi viral? dijadikan artikel sama Ustaz Ngizen terus disebarkan ya, kemudian ternyata banyak orang yang men-support banyak orang yang men-support banyak orang yang men-support dan kamu mencontohkan bagaimana perjuangan seorang anak yang luar biasa sebenarnya karena tidak semua anak bisa melakukan hal yang sama ya kalau misalnya dalam keadaan apapun orang tuanya kaya, orang tuanya susah anak mah pribadinya beda-beda gitu ada yang main-main sendiri bener disini juga pasti punya pilihan dia bisa aja nyerah sama keadaan bisa aja gak apa tapi dia gak akan tetep berusaha pengen tetep sekolah pengen punya uang tambahan tabungan gitu katanya lagi nabung juga buat apa? beli laptop beli laptop? buat apa beli laptop? iya kan dibuat ya kaya tugas sekolah gitu dibutuhkan laptop memang? iya butuh sih butuh laptop iya udah berapa lama nabungnya? semenjak berarti baru dua bulan? iya berarti baru dua bulan oke kalau gitu kita aja yang beliin laptopnya Rik terima kasih jadi sama-sama dari transisi dan kita putih terima kasih boleh dibuka sayang? mau dibuka coba dilihat boleh Siti wah kasih lihat boleh? diambil aja kotaknya saya dibuka sih pasnya oke dibuka aja laptopnya dibuka ya ini mudah-mudahan berguna buat kamu ya mudah-mudahan berguna buat kamu nanti uang tambingannya digunakan untuk keperluan lain iya terima kasih udah memberikan contoh yang luar biasa ibu terima kasih udah melahirkan anak yang luar biasa pastinya kita break dulu abis ini kita masih punya bintang tamu yang lain pastinya jadikan mana-mana tetap di hitam putih terima kasih terima kasih terima kasih